Tuh, nah ini ada alun-alun desanya seperti ini, keren banget Tuh, warga-warga sedang nonton Indah banget kan? Sebuah desa di Kabupaten Malinau itu bener-bener terawat ya Sobat Survivor Nah, kita coba masuk ke dalam Kita masuk ke dalam, nah ini Sobat Survivor Tuh Ini, bahkan ada wasitnya tuh Wah, ini kayaknya tarkam yang keren ini Wah, ini sedang ada lomba Kayaknya ini masih bagian dalam rangka Iraw kayaknya Sobat Survivor Nah, ini banyak Halo Oke, saya baru dapat info kalau ini desa Malinau Hilir namanya Sobat Survivor Bagi masyarakat, di sini mereka menyebutnya daerah trans gitu Sobat Survivor Nah, ini ada puskesmasnya, terus juga kemudian ada gedung kepemudaan dan kesenian Luar biasa Yang gak asing itu kantor BUMDESnya namanya Sukamaju gitu ya Tempat saya lahir di Sulawesi Selatan, luar biasa Sobat Survivor Yang tentu sudah pasti ya di desa-desa sekarang sudah, orang-orang sudah semakin sadar akan kebersihan lingkungan dan kerapian lingkungan Jadi sepanjang jalannya yang kita lewati ini jarang sekali kita jumpai sampah-sampah gitu Sebuah progres yang baik untuk sebuah desa yang sedang berkembang seperti itu ya Sobat Survivor Wah, ini suasana desanya indah banget Tapi saya belum menemukan kebunnya Cuma di sini kemungkinan besar ini jumlah penduduknya itu 50-50 ya Antara masyarakat lokal dengan masyarakat Jawa ya Sobat Survivor Nah, kita masuk ke desa Tanjung Keranjang ya Sobat Survivor Nah, diminta untuk tidak memperlaju kendaraan karena akses ini tentu banyak anak-anak yang sering bermain di jalan ya biasanya Sobat Survivor Oke, kita jalan terus Wah, ini sawahnya nih Sobat Survivor Sawahnya itu mereka tanam padi, sistemnya agak unik ya Cuma sayangnya kita nggak bisa lihat lebih dekat Nah, ini tuh tanaman padinya agak unik Mereka nyemainya itu di tepi jalan gitu Terus tanamnya tanpa olah tanah biasanya Mereka cuma menyemprot aja Kemudian biasanya dibakar, kemudian ditanami Nah, ini masih rawa-rawa seperti ini Salah satu, apa ya namanya, kearifan lokal masyarakat asli Kalimantan Dan di seberang sawah ini, atau di sebelah sawah ini sebenarnya itu ada sungai besar Oke, kita jalan-jalan lagi Wah, ini kita ketinggalan Kebetulan Bang Jer Ini yang ada di depan kita nih Nah, ini ruang-ruang penduduknya Sobat Survivor Ada warga lokal, warga Jawa Banyak lah Gitu, jadi Gereja, masjid itu berdampingan, hidup rukun, adem ayem Pokoknya mantap lah Kita jalan-jalan aja nih, menikmati suasana desa-desa yang ada di Kabupaten Malinau Terus juga ini ada sekolahnya SMP Negeri 3 Malinau Anda mungkin yang sedang ada di luar kota Malinau saat ini dan merindukan Kampung ini, kebetulan tinggal di sekitar sini atau juga mungkin rumahnya terekam melalui video ini Tentu merindukan ya, suasana-suasana kampung semacam ini Semoga saya dapat memvideokan rumah Anda supaya rasa kangen sedikit terobati nih Sobat Survivor Malinau Pendesaan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara Indah banget Sobat Survivor Setiap boom dash-nya itu bisa Wah keren banget ini, kebetulan ada yang sedang bermain olahraga nih Wedeh Keren banget ini Sobat Survivor Tuh Sedang bermain bola nih nampaknya Sobat Survivor Rumah adatnya, Pak He? Rumah bola adatnya mau Boleh, boleh, Pak Kebetulan lagi sedang ada yang main bola nih Nah, ini ada alun-alun desanya seperti ini, keren banget Tuh, warga-warga sedang nonton Indah banget kan Sebuah desa di Kabupaten Malinau itu bener-bener terawat ya Sobat Survivor Nah, kita coba masuk ke dalam Kita masuk ke dalam, nah ini Sobat Survivor Tuh Nih, bahkan ada wasitnya tuh Wah, ini kayaknya Tarkam yang keren ini Wah, ini sedang ada lomba Kayaknya ini masih bagian dalam rangka Irau kayaknya Sobat Survivor Nah, ini bagiannya Halo Oke Sobat Survivor, kita lanjut lagi Ini sedang ada pertandingan sepak bola Ini dalam rangka Irau kayaknya Indah banget, antar kampung, antar desa Nah, disini tuh ada gereja Arsiteknya tuh masih kayak seperti ala-ala Eropa gitu ya Sobat Survivor Gereja-gereja Jaman pertengahan ya Sobat Survivor Tuh, indah banget Tuh, penonton-penontonnya ada di sepanjang tepi jalan seperti ini Indah banget Wah, ini kita langka nih, pemandangan langka Jarang kita jumpai di Tanjung Selon nih Nah, ada aja sih Cuman kan kita jarang-jarang keluar Dan timingnya nggak pas gitu Kalau pas jalan, nggak ada yang lagi sedang main Nah, ini ada rumah adatnya Sobat Survivor Ya, walaupun berdampingan dengan desa yang ada transnya Tapi juga disini masyarakat lokal tetap Punya kesempatan untuk terus berkembang Ini Sobat Survivor Luar biasa Ini keren banget Rumah adatnya ini, besar banget Tuh, ini mendominasi warna kuning ya Sobat Survivor Tuh, kalau bisa membangun jar ini jalan-jalan Kayaknya lagi ada acara Bang ya? Latihan Oh, lagi latihan Kita masuk ke dalam Nah, ini namanya Balai Adat Budau Jalung Anjung Keranjang Tuh, indah banget Luar biasa Keren banget Sobat Survivor Ada yang lagi latihan tuh Disini video ya Bang? Lagi latihan Bang? Iya Wah, mantap Mau persiapan tampil? Iya Mantap Bang Jermain yang ini? Bisa nggak? Wuih Oke, keren 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 Luar biasa Berubah Aku nai Uitri3 Lagi latihan selamat menikmati 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 selamat menikmati